Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam sejahtera, salam namo budaya rahayu untuk kita semua. Selamat siang kawan-kawan semua. Terima kasih sudah hadir berkumpul pada sore hari ini dalam rangka jumpa PES berkenaan dengan surat edaran Gubernur Bali yang dikeluarkan hari ini menindaklanjuti surat edaran dari Menteri Pendayakunan Aparatu Negara dan juga Menteri Dalam Negeri. Saya berterima kasih kawan-kawan semua selama ini sudah dengan sangat tekun meliput kegiatan dan menyuarakan serta memberitakan semua kegiatan yang dilakukan oleh gugus tugas kepada masyarakat sehingga apa yang kita capai hari ini tergolong sangat baik, memberi pengetahuan yang cukup kepada masyarakat dan ini sangat penting artinya bagi upaya kita bersama dalam penanganan COVID-19. Ada pun dasar dikeluarkannya surat edaran Gubernur Bali adalah yang pertama keputusan Menteri Kesehatan nomor HK 0107 Garing Menkes Garing 247 Garing 2020 tentang pedoman pencegahan dan pengendalian COVID-19. Yang kedua, keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 440-830 tahun 2020 tentang pedoman tatanan normal baru produktif dan aman COVID-19 bagi aparatur sipil negara di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan pemerintah daerah. Tiga, surat edaran Menteri Pendaegunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi nomor 58 tahun 2020 tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan normal baru. Dan yang keempat adalah surat edaran Menteri Kesehatan nomor HK 0201 Garing Menkes Garing 335 Garing 2020 tentang protokol pencegahan penularan COVID-19 di tempat kerja sektor jasa dan perdagangan dalam mendukung keberlangsungan usaha. Ada pun tujuan dilaksanakannya pengaturan tatanan kehidupan era baru dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik adalah Satu, untuk memastikan pelaksanaan tugas dan fungsi berjalan efektif dalam mencapai kinerja instansi. Dua, untuk memastikan pelaksanaan pelayanan publik dapat berjalan dengan efektif. Dan yang ketiga, untuk mencegah serta mengendalikan penyebaran serta dan mengurangi risiko COVID-19 di lingkungan pemerintah Provinsi Bali dan pemerintah Kabupaten Kota se-Bali. Pelaksanannya mencakup pimpinan instansi atau lembaga, Kemudian juga mencakup pegawai, mencakup masyarakat, dan berbagai instansi terkait lainnya. Dalam hal pelaksanaan, pertama bagi pimpinan instansi lembaga atau unit kerja antara lain ditentukan A. Membentuk tim penanganan COVID-19 di masing-masing instansi atau lembaga unit kerja B. Melakukan pembersihan dan disinfeksi secara berkala di area kerja dan area publik C. Membatasi jumlah pintu atau jalur keluar masuk tempat kerja guna memudahkan penerapan dan pengawasan protokol kesehatan D. Menyediakan prasitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses serta hand sanitizer pada setiap pintu masuk ruangan E. Memasang media informasi untuk mengingatkan pegawai dan PNS serta masyarakat yang dilayani agar mengikuti ketentuan pembatasan jarak fisik dan mencuci tangan F. Menyiapkan petugas untuk melakukan pengecekan suhu badan pada tempat yang ditentukan G. Mewajibkan pegawai dan masyarakat yang dilayani menggunakan masker K. Melakukan pembatasan jarak fisik minimal 1 meter I. Melakukan upaya untuk meminimalkan kontak dengan masyarakat yang dilayani Lanjut, mencegah kerumunan masyarakat yang dilayani Penyelenggaran pemerintahan agar memaksimalkan penggunaan media elektronik Jadi secara online atau video conference Dan yang terakhir, seluruh pimpinan instansi atau lembaga unit kerja Wajib memastikan pegawainya tidak ada yang terinfeksi COVID-19 Dua, bagi pegawai antara lain ditentukan agar Memastikan dalam kondisi sehat sebelum berangkat kerja Jadi kalau kira-kira ada gejala COVID-19, jangan masuk Menjaga kebersihan tangan dengan sering mencuci tangan Hindari tangan menyentuh area wajah seperti mata, hidung, atau mulut Tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter Gunakan masker saat berangkat kerja, selama berada di tempat kerja, dan pulang kerja Jadi terus pakai masker Kecuali lagi makan dan minum Segera mandi dan berganti pakaian sebelum kontak dengan anggota keluarga di rumah Jadi kalau pulang dari kantor sampai di rumah, mandi dulu Baru boleh bertemu dengan keluarga Dan terakhir, mengingatkan dan tidak memberikan peranan kepada masyarakat Yang tidak memakai masker Jadi pemerintah memperlakukan pengetatan Bagi masyarakat yang tidak menggunakan masker Tidak akan mendapatkan pelayanan Tolong ini digarisbawahi untuk disampaikan kepada masyarakat Tiga, bagi masyarakat yang dilayani antara lain ditentukan agar Memastikan kondisi dalam keadaan sehat sebelum berangkat ke tempat pelayanan Jadi kalau warga masyarakat yang ingin pergi mendapatkan pelayanan di kantor Harus pastikan dulu dirinya sehat Kalau kita kira ada gejala positif Covid, jangan pergi Lebih bagus, lapis tes dulu Selalu menggunakan masker Sejak keluar rumah, pada tempat pelayanan, dan ketika pulang ke rumah Sebelum mendapatkan pelayanan, terlebih dahulu melakukan cuci tangan di tempat yang sudah disiapkan Hindari menyentuh area wajah seperti mata, hidung, dan mulut Dan terakhir, tetap memperhatikan jaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain Jadi harus menjadi perhatian yang kuat bagi kita semua 4. Kepada Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Tim Tugus Tugas Penanganan COVID-19 Pada masing-masing perangkat daerah harus memastikan bahwa seluruh protokol kesehatan dijalankan dengan disiplin Jadi ini betul-betul menjadi perhatian kita semua Karena akan dimulai pelayanan publik di kantor Jadi semua pimpinan OPD, Dinas, Biro, Badan Agar betul-betul memastikan diterapkannya protokol kesehatan dengan disiplin Dan dilakukan tim pengawas untuk memastikan agar protokol ini berjalan dengan baik Berikut, kepada Bupati Wali Kota, Pimpinan Instansi Vertikal, Pimpinan Perangkat Daerah, dan Ketua Lembaga Layan Pendidikan Tinggi Wilayah 8 Agar menyesuaikan pelaksanaan sistem tata kehidupan era baru dengan kondisi pemerintah daerah masing-masing Dan melaporkan pelaksananya kepada Gubernur Bali dan Menteri Pendayakunan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Ini untuk memonitor perkembangan pelaksanaan penerapan tatanan kehidupan era baru Dalam rangka terlaksananya masyarakat produktif dan aman COVID-19 Surat edaran ini mulai berlaku pada tanggal 5 Juni 2020 Sampai dengan adanya pemberitahuan lebih lanjut Dengan menyesuaikan perkembangan pada situasi dari pusat maupun perkembangan yang terjadi di daerah Jadi ini merupakan surat edaran Gubernur Bali nomor 730-9899-MP-BKD Tentang sistem kerja pegawai aparatur sipil negara dalam tatanan kehidupan era baru di instansi pemerintah Ini pertama yang perlu saya sampaikan Yang kedua Untuk tanggal 5 Juni ini hanya berlaku bagi instansi pemerintah dan pelayanan publik Belum berlaku untuk sektor-sektor yang mendengarakan pelayanan lain-lainnya Kebutuhan seperti pendidikan, kemudian juga industri, perdagangan, dan sebagainya Itu belum kita laksanakan Jadi hanya kantor pemerintahan saja Jadi masih terbatas pada kantor pemerintah Di Bali dilaksanakan karena ini merupakan arahan dari pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menpan dan Mendagri Jadi harus dilaksanakan di daerah Tapi hanya terbatas di lingkungan pemerintah saja Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Ada yang ditanya? Terima kasih Pak tadi kan Pak menegaskan bahwa ini baru di kantor pemerintah Pak ya Untuk yang sektor lainnya yang perbankan misalnya Pak Belum Kalau perbankan boleh? Kalau perbankan sudah? Perbankan sudah Pak ya? Tapi tetap perhatikan juga protokol kesehatan Tetap harus wajib Wajib dilaksanakan dengan ketat Pak, kemudian yang kedua mengenai Selama tiga bulan Kita semua di Bali menjalani pembatasan sosial dan bahasa fisik Apakah Pemprov Bali juga Menyiapkan langkah-langkah Layanan fisiko sosial Pak? Pastinya layanan bagi konseling misalnya bagi masyarakat yang mungkin mereka merasa khawatir, cemas Karena misalnya tidak punya pekerjaan lagi Pasca Covid Dan kemudian mereka kena PHK misalnya Pak Karena tidak ada pekerjaan Artinya Setahu saya di Denpasar ada layanan konseling selama PKM misalnya Pak Profesi Bali seri apa langkah-langkahnya untuk membantu masyarakat mungkin yang mengalami keluhan, masalah psikosoialnya Pak? Terima kasih Pak Kalau kaitannya dengan pelayanan secara psikologis Itu sudah disiapkan oleh tim dari Yumsas Udayana Kalau kaitannya dengan konseling Bukan sanglah Pak ya? Sanglah juga ada Tapi di Udayana disiapkan juga Oleh psikologi dari Yumsas Udayana Kemudian yang kedua Pak Mengenai LUSA akan dimulai kerja di kantor perintah Bagi pegawai ataupun mungkin pimpinan OPD yang mungkin tidak berhalangan Akan berhalangan Pak kerja mulai hari pertama LUSA nanti Apakah ada sanksi atau berupa apa Pak? Oh tidak Terima kasih Pak Apalagi? Amelia dari Sini Moring Hero Pak Beritanya ada beberapa laporan yang agak simpaksur tentang pembukaan daerah-daerah pariwisata Sebenarnya akan dibukanya kapan di Bali? Kalau untuk pariwisata kita masih menghitung dan saya kira masih lama Karena risikonya terlalu besar Dan sampai saat ini juga penerbangan antar negara belum dibuka Terus Pak, terkait nantinya ketika Bali sudah memperlakukan new normal Kawasan wisata mana yang akan di prioritaskan? Belum, kalau pariwisata belum masih jauh Tapi yang di prioritaskan dulu nanti ketika memperlakukan new normal Belum, selalu pariwisata belum Terus yang kedua Pak, ini terkait gugus tugas nasional yang sudah mengizinkan 102 daerah yang memperlakukan new normal Bali kan yang dinilai tingkat penyembuhannya tinggi dan juga penanganan covid yang bagus Kenapa kok Bali tidak ada di rekomendasi dari gugus tugas nasional? Jadi dari arahan ketua gugus nasional Yang diprotaskan tahap pertama ini adalah kabupaten kota yang sama sekali tidak terjangkit Tidak ada covid sama sekali Ada 102 kabupaten kota Kalau Bali kan kabupaten kotanya kena semua Memang tingkat kesembuhannya tinggi Tapi belum layak untuk dibuka sekarang ini Akan dievaluasi dalam hari-hari mendatang Seperti apa kecenderungannya Kita sudah punya data Calon-calon yang akan diberikan kesempatan untuk melaksanakan Masyarakat produktif dan bebas dan aman dari covid-19 Jadi Bali belum Kita sedang menyusun protokol tatanan kehidupan era baru Untuk semua sektor Kalau nanti sudah siap Kita sudah punya SOP yang bisa dijalankan Ijin Pak, saya Cok Devi dari TVRI Bali, Pak Gub Saya Pak Saya ingin bertanya Pak Terkait dengan pelaksanaan new normal di Bali ini Kan sebenarnya kata Pak Gub Kita bukan menerapkan new normal Tapi bahasanya adalah tatanan kehidupan Bali era baru Sebenarnya ada nggak sih Pak pembedanya Prinsipnya tatanan kehidupan Bali era baru itu dengan new normal Yang kita terapkan di Bali adalah Tatanan kehidupan era baru Secara substansial New normal ada di dalamnya Tapi tatanan kehidupan era baru Lebih daripada itu karena merupakan bagian dari pelaksanaan Isi nangun saat ketilo ke Bali Menuju Bali era baru Berikutnya Pak berkaitan dengan yang tanggal 5 Juni ini SN sudah mulai masuk Apakah nanti semuanya secara serempak sudah mulai masuk Atau ada sistem gelombangnya juga Pak masuknya Atau dibagi mungkin jam kerjanya Bagaimana Pak kira-kira Diatur oleh Bapak Segda Jadi akan bergantian Tapi bukan bergantian jenis lainnya Gantian orang yang kadang kan ada Jaga jarak Jadi kalau dalam satu ruangan tadinya berisi 4 orang Sekarang mungkin 2 orang Jadi bergantian gitu Tapi pelayanan itu akan tetap berjalan Karena yang bergantian itu adalah Orang yang ada di sektor yang sama Bukan antar sektor yang bergantian Terima kasih